Halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam video series The Perks of Being Young Adult. Saya Rere, dan selama beberapa episode ke depan saya akan menemani kalian untuk membahas topik-topik seru permasalahan yang biasa dialami oleh dewasa muda. Nah sebelum kita mulai, sekedar mengingatkan jika kalian tidak sempat untuk menonton video kami sebelumnya, yaitu Quarter Life Crisis, Anda bisa langsung mencari di deskripsi kolom di bawah ini. Dan hari ini kita akan berlanjut ke topik yang lebih baru lagi, yang lebih seru, yaitu bagaimana cara mengatur keuangan atau mengelola keuangan secara sehat. Hari ini saya sudah janjian nih, mau ketemu sama seorang teman yang merupakan Certified Financial Planner. Hai Charlie! Hai Rere! Sudah lama ya? Iya, lumayan sih. Aku sudah pesen kamu kopi nih. Wow, terima kasih. Kita sudah lama ya, tidak ketemu ya? Iya, lama banget. Nah sekarang kalau misalnya, Sher, lo kan sekarang kalau tidak salah Certified Financial Planner. Bisa dijelasin itu apa sih? Jadi sebenarnya aku sekarang kerja di konsultan perencana keuangan. Aku juga menulis artikel, sekaligus mengisi acara di beberapa seminar keuangan. Wow, tapi Financial Planner itu apa sih? Financial Planner, basicnya sih konsultan keuangan, tapi khusus untuk perorangan. Oke. Jadi misalnya punya permasalahan untuk mengelola keuangan pribadi, atau mungkin punya hutang, atau mungkin untuk pertanyaan soal investasi, nah aku bisa bantu. Hmm, apalagi ini topiknya oke banget kan, bagaimana cara milenial mengatur keuangan yang sehat nih. Gue milenial dong ya. Dan kadang-kadang, kalau klien kamu emang kebanyakan dari milenial, atau kebanyakan dari orang-orang yang justru lebih dewasa? Hmm, saat ini macam-macam sih, cuma banyak juga milenial yang datang sama saya karena problem masalah keuangan. Jadi, biasanya yang terjadi pada milenial adalah mereka uang gak tau abis kemana. Wah, itu masalah gue banget tuh. Terus ya, gak punya tabungan investasi, gak ada dana darurat. Hmm, dan yang paling parahnya adalah mereka punya hutang konsumtif yang berlebihan. Hmm, hutang konsumtif adalah? Jadi, hutang yang memang kita gunakan untuk kesenangan kita, keinginan ya. Contohnya misalnya, shopping online, pakai kartu kredit untuk belanja-belanja makanan, yang sifatnya konsumtif. Nah, kalau sekarang ini kan milenial itu demennya nongkrong gitu, terus kemudian social media dan segala macam. Dan tentu saja itu ngabisin duit banyak dong ya. Menurut kamu, gimana sih cara milenial ini menghabiskan duitnya sampai benar-benar kok gak ada tabungan, gak ada investasi gitu? Iya, kalau aku lihat ke belakangan sini tuh, milenial itu yang mereka perhatiin tuh kebutuhan sosial mereka. Jadi, yang currency yang dipakai itu bukan cuma soal uang, tapi social currency. Apalagi dengan ditambahnya banyak kemudahan-kemudahan ditawarkan dari e-money, digital money. Akhirnya belanja jadi lebih gampang, untuk nongkrong lebih gampang. Dan gitu yang kedua dari promo. Promo ada di mana-mana, kita gak usah cari itu selalu ada setiap hari. Monday Harbolnas lah, Monday Madness lah, justi dia sampai, thanks God is Friday gitu ya. Dan gitu yang ketiga, karena teknologi ini memudahkan dan membuat orang jadi pengennya cepat dan instant, akhirnya ini juga pengaruh pada mindset investasi anak muda. Saya punya uang cuma segini, tapi saya mau bisa menghasilkan besar. Oke, padahal kan prinsip investasi itu high risk, high return, low risk, low return ya. Jadi, kalau kita mau investasi yang hasilnya besar, tentu aja risikonya besar. Gak bisa, gak bisa ada investasi yang pengen hasil keuntungannya besar, tapi pengennya risikonya kecil. Agak ada. Terus, akar masalahnya apa sih social currency ini? Sebenarnya ada banyak permasalahannya. Kalau kita lihat dari faktor eksternal, yang kita mungkin tidak bisa hentikan adalah invasi. Apa itu invasi? Itu kenaikan harga-harga barang dibandingkan harga uang. Jadi, tahun 90 itu ada satu tag kemasan botol, itu harganya itu masih 100-200. Terus, begitu tahun 2000 awal, itu harganya jadi 1000. Begitu tahun 2009, itu saya beli harganya sekitar 2000-2500. Tahu gak sekarang berapa? Lumayan mahal sih ya, yang jelas 3000-5000 ya kalau gak salah ya. Itu selama 10 tahun terakhir itu udah kenaikannya hampir 2 kali lipat. Kalau dipersentasein sekitar 7,5-10% per tahunnya. Terus, juga ada faktor dari internal. Biasanya saya suka kategorikan orang-orang ini ke dalam 3 jenis. Jadi, orang yang memang pertama tidak tahu, yang kedua tidak bisa, yang ketiga tidak mau. Jadi, kalau tidak tahu itu artinya memang dia tidak tahu gimana cara mengelola keuangan, tidak tahu harus berinvestasi, tidak tahu perlu dana darurat, atau tidak tahu bahwa hutang yang konsumtif itu buruk. Lalu, yang kedua adalah tidak bisa. Memang mungkin bisa jadi karena dia tidak ada waktu untuk belajar berinvestasi, sibuk. Nah, yang ketiga adalah orang yang memang tidak mau. Orang yang terlalu nyaman dengan lifestyle-nya. Mungkin mindset-nya adalah YOLO gitu ya. Oke, you only live once ya. Yes, padahal kan ya kalau kita pikir-pikir nih, bukan YOLO, tapi YODO ya. You only die once and live every day. Bener banget. Bener banget. Terus? Jadi, yang paling parah itu yang pasti yang tidak mau. Kalau yang tidak tahu dan tidak bisa, bisa diajari, bisa diarahkan. Tapi kalau yang tidak mau itu, mau dikita obrolin seperti apapun, mau saya sebagai financial planner bilang bahwa ini salah loh, tapi tetap aja sih harus mulai dari diri sendiri. Jadi, harus mulai dari mindset yang benar ya. Yes. Bahwa kita semua sebenarnya bisa mengatur keuangan secara sehat dan secara baik ya. Kalau mau. Jadi, harus mau dulu. Shirley menyebutkan tentang tabungan dan investasi gitu. Bisa dijelasin nggak sih tabungan, investasi itu apa yang harus milenial lakukan dengan itu? Misalnya nih, Rek, aku kasih kamu sekeranjang jeruk. Terus, gimana cara kamu mau habiskan ya? Buka satu-satu, dimakan. Gitu kan? Sebenarnya milenial punya dua pilihan. Mau dihabiskan atau mau disimpan. Kalau dihabiskan, digunakan hari ini. Kalau kita simpan, bisa digunakan untuk besok-besok. Nah, sebenarnya ada dua cara untuk kita menyimpannya untuk kita bisa gunakan di kemudian hari. Yang pertama, kita masukin ke dalam kulkas. Itu bisa bertambah beberapa hari. Tapi tidak bisa mengurangi ada faktor yang namanya laki lama kualitasnya menurun. Atau yang kedua, kita bisa, bijinya si jeruk itu, kita bisa tanam. Akhirnya menghasilkan pohon-pohon jeruk yang akhirnya kita bisa tuai. Terus kita bisa nikmati sendiri, berikan ke orang lain, atau mungkin bisa jadi bisnis. Nah, sebenarnya nabung itu ibaratnya kayak kita simpan di dalam kulkas. Tapi namanya nabung, ya tetap aja akan ada faktor inflasi yang lebih besar daripada bunga-tabungan. Sedangkan kalau investasi, kita simpan dalam instrumen yang memang secara jangka panjang, itu bisa memberikan keuntungan. Produknya ada macam-macam, bisa jadi reksadana, bisa jadi obligasi, saham, bahkan mungkin properti. Jadi dari segi tabungan dan investasi, sedua-duanya memang perlu. Terus pertanyaan berikutnya, suka banyak yang nanya, Sherly, berapa ya yang harus saya sisikan untuk tabungan dan investasi? Yang sehat itu minimal 20% deh. 20% dari penghasilan? Iya. Jadi sisikan 20% dari penghasilanmu per bulan. Terus catet nih, 20% penghasilan. Terus yang berikutnya, dana darurat. Nah, re-re punya dana darurat nggak? Ada. Ada. Jadi dana darurat itu sebenarnya tabungan atau dana yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan yang sifatnya darurat. Dan tiba-tiba nih, misalnya nih re, tiba-tiba kecelakaan, atau mungkin PHK, atau mungkin masuk ke rumah sakit. Nah, ini karena sifatnya tiba-tiba dan darurat, itu harus mudah kita ambil dananya. Dan tidak mengganggu dana yang investasi, yang jangka panjang itu. Perhitungannya biasanya untuk yang single, 3 kali pengeluaran per bulan. Misalnya pengeluaran per bulan 8 juta gitu ya. Berarti 8 juta dikali 3 sama dengan 24 juta. Dana darurat aja ya? Iya, sedangkan kalau udah menikah ataupun udah punya anak, itu dana daruratnya harus lebih besar. Dikalikan berapa kira-kira? Kalau udah menikah belum punya anak nih, minimal 6 bulan deh. 6 dikalikan jumlah pengeluaran sebulannya. Baik. Terus kalau yang sudah punya anak, 12 dikali pengeluaran bulanan. Jadi kalau pengeluaran bulanan orang menikah tentu lebih besar dari pengeluaran bulanan orang single ya. Terus, hutang. Oke. Banyak pertanyaan, share, kalau kayak gitu nggak boleh hutang dong saya. Nah, saya mau meluruskan, hutang ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Jadi kalau hutang yang boleh, itu hutang yang sifatnya produktif, re. Jadi yang bisa kamu gunakan untuk produktivitas pekerjaan kamu, atau yang sifatnya untuk bisa menghasilkan pendapatan. Jadi kalau hutang untuk gesek kartu kredibilitas baru nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, baik. Terus, abis itu untuk penghasilan per bulannya, kita harus mengalokasikan berapa ya buat bayar hutang gitu? Biasanya cicilan hutang setiap bulannya maksimal 35% ya dari penghasilan. Hmm, jadi nggak boleh lebih daripada itu ya? Luar biasa banget loh tadi share penjelasannya. Mencerahkan pikiran saya untuk ketika dapet gaji, itu juga harus disisikan untuk dana darurat, kemudian ada pembayaran hutang yang nggak boleh berlebih, dan juga tabungan. Millenials, tentunya kita akan belajar lebih banyak lagi dengan Shirley, tamu kita yang pertama, terkait dengan mengelola keuangan yang sehat. Namun sebelum itu, saya ada sejumlah pertanyaan untuk kalian jawab. Yang pertama adalah, apakah kalian sudah memiliki tabungan dan berinvestasi? Yang kedua, apakah kalian memiliki dana darurat? Dan yang ketiga, apakah saat ini Anda terlilit hutang? Semua jawabannya silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!